Halo, coming and amin. Happy retirement ya. Terima kasih atas kontribusi selama ini kepada perbasketan Indonesia. Semoga perut tidak cepat-cepat buncit. The next career setelah basket lo bagus juga. Tetap jaga-jaga kondisi. Tidak tahu nanti suatu saat gue akan kasih job buat lo berdua. Sehat terus. Oke, selamat datang di One on One. Dan kali ini gue barengan sama Koming. Kembali lagi ke Azos Court. Dan juga pastinya ini yang gue mau undang dari dulu. Tapi baru akhirnya sekarang. Tapi gak apa-apa. Amin, Priyantono. Jaguan-jaguan gue yang katanya mau pensiun. Katanya. Tapi gini, ini kan kalau satu lawan dua gak seru juga. Tapi gue untuk kali ini, gue konsepnya adalah. Ini adalah jersi-jersi yang akan dipensiunkan. Nomor 17, nomor 13. Jadi gue juga mau pakai jersi. Komen Priyantajaya yang sudah dipensiunkan juga. Teman gue. Bener gak? Teman gue. Tahu? 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 Subscribe ya, Taman. Weh, lu. Istilahnya gue dari berapa puluh atau berapa ratus One on One. Ya itu cuma beberapa yang menang. Nah, salah satu lawan Komen. Gitu. Gitu, tenang. Diundang lagi. Yeay. Tapi sekarang karena gue melihat ada satu sosok yang buat gue di tadi pas lagi latihan. Shoot-nya bagus kayak bapaknya. Kita langsung panggil Amin Junior El. Yeay. Asik. Ini baru anaknya Amin, Priyantono. Iya kan, bener kan? Jadi, tunggu, tunggu. Ini ayah sama anak. Ini? Gini Amin sama anaknya Amin. Komin sama anak siapa? Heay. Heay. Enak, diundang sama logu. Aku beraninya sama anak kecil. Kurangin. Kurangin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Close over. Oke. Set. 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 Boom! banget jadi beneran, retired sebenernya sudah ada niatan untuk untuk menghadapi latihan yang step off season itu lagi berat-beratnya sudah berapa tahun? boleh dikatakan 7 tahun 17 tahun, sorry 17 tahun, lama banget lama banget ya jadi bener nih, retired ya, confirm ya step back, move lu juga sebenernya bisa shoot, nih gua juga shooter sekarang udah banyak sih banyak orang-orang yang menyayangkan Amin, retired walaupun kita tahu Amin juga udah senior juga timnas juga udah berkali-kali koming, terutama tapi koming ya kalo koming kan lu baru umur 34 harus retired, sebenernya kenapa sih? dari koming dulu, lu kenapa retired? ya emang itu berat, ngerasa emang ya mungkin orang-orang bilang apa, umur gak bohong terus ada yang bilang it's just the number, segala macem cuma kalo yang gua ngerasa sih dari gua sendiri main, kalo misalnya mungkin kalo turnamen yang short gitu kayak misalnya main seminggu seminggu turnamen, gua masih kuat tapi kalo untuk yang juga, yang panjang terus belum perjalanan ke luar kota terus jeda antara satu seri ke seri ke seri yang lain, off-susah sekalaman itu gua merasakan itu tapi Ming, terakhir lu datang kesini jadi lu bilang kontrak nih gua 2 tahun lagi dan bener, 2017 beres 2019 oke, boleh tau berapa tahun? 2 tahun lagi, jadi koming sudah memperpanjang kontraknya 2 tahun lagi bersama PJ dengan nominal ya pantes lah diperpanjang oke, dan kalo Amin, lo akhirnya baru di tahun ke 17 lah lo akhirnya baru memutuskan untuk oke, gua retired nih, gua pensiun nih ekspertasi gua, dimasuk playoff akan banyak berperan antara itu biasanya itu playoff sampe final lah iya dan gua udah preparation juga lah macem tuh iya sebelah-sebelah gua udah prepare joking segala macem dulu ternyata, ya itulah pemain, kalo emang lo disuruh main ya siap kalo pun engga ya lo harus siap gitu loh yang membuat gua lebih mantep untuk pensiun sih kalo saya pribadi, lebih lebih berasa liganya itu lokal semua yang main jadi bener-bener kerja keras kita dari playoff iya yang menentukan di ujungnya nanti gimana oke kalo yang kayak sekarang ini kan lokal semua nih lokal semua mati-matian nih playoff off-season 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 ini latihannya keras banget capek-capek di ujungnya gamenya nanti yang nentuin start of the season si si jadi emang pemain asing tuh perannya besar banget di lo melihat liga yang sekarang itu seperti apa dan lo boleh kasih masukan juga sih salah satu itu mungkin masukan yang soal tadi ya misalnya liganya yang lokal ada liga lokalnya karena kayak di Filipin pun ada ada liga yang lokalnya aja ada yang pemain asing kalo dari segi apa daya jual emang lebih menarik yang liga import ini iya cuma kalo dari segi pemain sama kayak yang tadi Amin bilang kita tuh ngerasa kayak ga kontribusi bukan ga kontribusi jadi kayak kontribusinya berkurang yang maksimal apalagi kemarin kan sebelum diga ini kita ada turnamen yang gojek turnamen yang lokal itu kita bener-bener terasa kayak wuh enak banget ini mainnya kayak gini kayak dulu lagi terus apa yang kita lakukan selama off-season selama latihan terpakai waktu itu semoga perbahasi juga mendengarkan IBL juga mendengarkan sebenernya ini masukan juga dan gue setuju dalam arti kata gini karena kan selama ini kayak tadi Amin bilang yang latihan selama off-season tuh si pemain lokal pada saat nanti udah pada saat liga tiba-tiba akhirnya apa yang sudah dibangun sama mereka agak sedikit berubah jadi adjust lagi tahan 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 wah itu bahaya tuh tangannya ada magnet kayaknya bangun 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 nah sekarang kita ngomongin soal pemain muda karena kan kalian udah senior nih ngeliat pemain-pemain muda sekarang yang ada di IBL seperti apa? kalau saya lebih ngeliat untuk skill mungkin lebih bagus ya tapi untuk size untuk nemuin point guard yang dulu selevelan yang tinggi point guard di kita ada siapa ya? misalnya kayak Mario lah Faisal rata-rata juga atau shooter yang sepingginya sampai dari saya off-key itu akan susah untuk nemuin sizing yang sekarang belum menemu nih nah sekarang sizing bukan untuk skill segala macemnya oke cuma untuk size karena basket kan size itu menentukan sekali ya oke di luar itu lo boleh nyebutin dua pemain muda yang menurut lo akan menjadi pemain nasional seniornya nanti Goffin sama Reggie Goffin dan Reggie Mononimbar ya? iya kalau Amin mungkin ada Abraham Wenas Abraham Wenas dari Antua dari Antua Mi set go 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 kerja sama yang baik sekarang kalau ngomong inspired next mau ngapain sih Mi? ga jauh-jauh dari basket iya jadi rencana paling deket gua mau dapetin lisensi dulu iya gua bakal ada penataran jadi ya gua mulai step-step dari awal gitu lah gimana cara ngelatih amin next yang pasti satu lebih deket sama keluarga sama anak senior itu iya nah terus yang dua saya lebih senang tuh ngelatih yang anak-anak kecil aku jadi benar-benar fundamentalnya setuju jadi ke atasnya akan enak buat pelatih-pelatih ngebentuk pemainnya mau dikaryain kemana nih go aduh hampir up yuk weee oke sekarang dari instagram yang udah nanya dari Michael lipong momen paling mengesankan selama berkarir di Liga Basketet Tinggi ini cuma tiga kalo gua iya mvp mvp 2013 mbl perak si games perak si games oh 2015 selamat juara 2017 amin kalo saya sih sebenernya dulu saya dari kota kecil iya dari Wanusobo ya jadi tujiannya saya dulu main basket itu mau cari sekolah yang gratis pas begitu bina ke Jakarta beneran saya dapet MBA siswa di perbanas dari setria muda pencapaian terkini saat itu disitu akhirnya udah goal pertamanya kuliah gratis dan sampe beres sampe beres nah yang mengesankan di basket setelah masuk ke Pro yang juara 2004 yang ngalahin aspak disitu saya pertama kali banget main karena dari 2003 dipegang Kuznet saya gak dapet kepercayaan sama sekali ke 2004 masa transisi Kuznet itu di tengah season 2004 itu gua dikasih percayaan waktu itu mainnya cuma buat jaga doang itu momen ter.. tak terlupakan 2004 ngalahin aspak lagi oke enso 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 ah airball masuk oke ini instagram dari Leslie Charles kalo gua ajakin main Tarkam di Palembang mau gak yah? jawabannya iya atau tidak itu mesti dijawab mesti dijawab kalo gak salah Desember gitu apa Oktober gitu kalo gak salah Juli Agustus kan peraturan probasi belum boleh kalo baru pensiun harus minimal 2 tahun jadi belum boleh belum boleh tapi setelah itu kalo agenda probasi kita belum boleh ikut tapi kalo open turnamen siap siap bahkan gua jawab ke orang yang mention itu gua bilang gua juga mau ikut hahaha jadi kita bertiga kita paket ya oke sekarang saatnya untuk halftime show di halftime show kali ini ada 2 yang pertama adalah gua akan minta Amin untuk melakukan yang pernah dia lakukan dulu yaitu slam dunk contest tapi waktu itu gua inget banget gayanya adalah megang handphone satu lagi adalah shoot or truth shoot or truth ini seperti biasa kalo gua masuk kalian gak masuk gua akan memberikan pertanyaan dan lu jawab dengan jujur apalanya kebenaran disini ada istri-istrinya jadi mereka akan mendengar jawaban jujur dari kalian hahaha gua lawan Amin dulu gua mah gua udah kayak shooter Michael lu kan di Liga terus tolong ceritakan dengan jelas tradisi awo sebenernya agak ada yang berbeda sedikit antara di tim saya yang dulu SM sama yang sekarang di PJK oh kalo dulu yang di SM begitu ada yang konyol sedikit kita teriak dari keluar kamar awo langsung keluar semua kamar siapa? 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 ini langsung apa? di apa ya? bisa tanah dalem bisa tanah dalem ya kalo yang di PJ lebih parah gini kalo habis fitness atau habis latihan kita kan suka berganti baju ya nah kalo berganti baju selananya tuh suka kebuk dikit nah itu kalo ada titik lubang sedikit aja sedikit lelah ada lubang langsung mana 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 lubangnya digini tarik gitu jangan dipake lagi ya gimana mau dipake mas lubangnya masih gede katanya jadi kita gak mau anak-anak temen-temen kita itu pake daleman yang gak memenuhi standar iya iya kalo lubangnya banyak bayang dong sama istilahnya kalo nanti masuk angin kan repot tapi jujur ini cerita ini kenapa harus ceritain? karena gini Amin itu di setiap timnya dia selalu bikin menyatukan anak-anak juga dan bikin seru bener ya tapi istilah kita alkoman anak gua lawan Komi ketawa lu awo lu awo nih aduh nake-nake nake sebelum Feby berapa mantan lu? kalo dia ngomong misalnya satu ternyata atau dua tiba-tiba ceritain cuma satu bisa aja kan? bisa karena gua juga ke istri gua waktu itu pernah di video yang mana gua bilang gua gak ceritain semuanya ternyata 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 itu berantem ini nih penjelasan nih sebelum Feby yang pertama atau yang kedua oh Feby sempet dua oh ada dua Feby iya bukan dua Feby jadi oh sempet putus oke kalo yang abis gua putus satu doang abis yang putusnya dia abis yang putusnya dia balikan lagi sama dia yang sebelum kenal dia banyak iya iya berapa? dia belum tau kan? disini dia tau ayo kasih banyak empat ya empat empat dan gua gak perlu nanya namanya siapa karena yang punya hak untuk nanya itu adalah Feby oh iya lu gak siap ya gua yang nanya oke 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 masuk wah gua punya pertanyaan nih waduh terjadi kakakak tapi untuk lebih jelas mereka tanya sama yang pegang kamera iya maksudnya? sama bini lu sendiri kamu inget kan waktu kamu masih dalam sekolah iya iya ceng-ceng-ceng-ceng ada yang pernah jenguk kamu gak? tapi aku gak tau waaaaaah 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 enggak guys hehehehe 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 apalagi cewek ya cowok aja semua diceritain nama kamu sekarang yang berikutnya adalah kita pengen ngeliat ee Amin melakukan waktu itu selendang kontes sambil pegang handphone ini dia Amin Prihantono woooo waaaa masih bisa loh waaaa hahahaha i am the one no way your time don't need a gun so gave respect up on the street udah ya oke, basket lagi ya kita ngagin bahasanya habis oh iya kan handphone saya handphonenya habis iya iya 4 TREE wooo haa hand hand aaaa ha 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 break down masasin sekarang dari kalian berdua buat fans basket Indonesia apa yang mau kalian sampaikan dari coming dulu deh jujur aja gue kemarin waktu di post di instagram kan gue sendiri belum mempost terus gue di tag-tag terus gue baca komen-komennya gue sendiri terharu, kaget karena banyak banget apresiasi dari orang-orang yang di luar ekspektasi gue karena gue ngerasa ternyata gue kayak gitu orang begitu peduli dan sayang jadi bener-bener kayak gue merasa dihargai banget dan sampe akhirnya gue memutuskan fans scene banyak yang menyayangkan fans basket buat saya itu lebih ke 6 player ya, kalo di basket kan di lapangan 5 pemen ke-6 nya itu penonton teriaknya dia, terima kasih banyak nih selama ini telah mensupport saya, memberi semangat pada saat saya kalah segala macem mereka masih tetep support itu yang saya ngerasain banget sih sebenernya jadi mereka gak support saya, gak titus saya pada saat saya lagi di atas atau menang pada saat kita lagi turun itu mereka yang selalu support saya dan beri makasih sekali aku lagi di pecil terasa banget lu penasaran ambisius cepat nah itu deh kayaknya gaya yang bikin fans crew tapi fans lawan kesel bawa saluran oke oke sekarang gua selalu punya namanya pertanyaan cepat lu tinggal memilih satu dari dua namanya Quiggy itu untuk Amin dulu Min, siap ya main PUBG atau nganterin el sekolah nganterin el sekolah sekarang kalo pas lagi seri, PUBG naik gunung atau main basket? naik gunung naik bungee jumping atau berantem sama 5 orang? berantem aja deh berantem orangnya segini-gini tapi beratnya SM atau PJ? iya STMJ nih ya kan oke ya kali ini gua sangat mengerti lu karena dua-duanya lu punya kesan indah iya bener retired atau bisa comeback? retired gak akan comeback ya untuk basket tipis-tipis oke lah halo, jauh bashoot gini ini kan pacama waktu gua lawan lu kan lu kalah kalo sampe ini gua kalah ini gara-gara lu beneran biar gua diundang lagi oh iya iya karena aneh banget kalo coming tiba-tiba PJ atau bimba sati oke makan durian atau makan temen? ayy makan durian lah biar muntah-muntah instan segala macem diari deh efeknya sebentar efeknya sebentar kalo makan temen lama terakhir pertanyaannya sama retired atau bisa comeback? retired good 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 hit shoot good yes yaaay gua jaga gua jaga om terimakasih udah daten kesini L juga disini dong yaa ini adalah shoe spray ini sebenernya cleaner buat sepatu dari umbre terus ini ada basaki one on one oke yaa kan ini juga buat coming makasih makasih jadi pada saat jersey ini nih nanti digandung ke atas retired mereka ganti jadi pake jersey ini nomor 17 amin dan juga coming juru udah pada sini juga dulu dapet jersey yang waktu masih yang desain yang lama jadi yang baru nomor 13 coming terimakasih 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 sebelum digantung yaa gua kasih tau aku wih ini jersey tahun lalu jersey tahun lalu oke terimakasih gua akan simpen dengan baik apalagi ini retired dan gua minta tanda tangannya nanti siap oke ini buat tau gitu asik terimakasih 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 banyak terimakasih banyak sukses buat kalian mau berkarir dimanapun mau di basket tetep mau jadi apapun itu ataupun di segala bidang kita doakan lancar karena banyak yang sayang sama kalian banyak yang berterimakasih sama kalian dengan kontinusnya di basket indonesia di timnas juga pokoknya kita doakan yang terbaik salam buat keluarga semuanya terimakasih dadah eh sebentar sebelum mudahan kita punya 2 baju penita jaya yang sudah ditandatangani oleh Koming dan juga Amin ada 2 caranya gimana caranya adalah nanti pada saat video ini tayang gua akan posting di instagram dan nanti kalian harus komen untuk Koming dan juga Amin memberikan semangat dan juga selamat pensiun untuk mereka nanti akan dipilih secara acak gua akan mendapatkan t-shirt ini yang sudah ditandatangani ya yeay oke kalau gitu terimakasih dadah aku pengen mencapi happy retired untuk bapak tanam aku aku mau mencapin papa selalu sukses happy retired untuk papa happy terun i love you i love you papi papi selamat pensiun selamat pensiun semoga papi tambah lancar kerjaannya sedih gak kakak kalau papi gak main basket lagi enggak gak sedih orang ada mami oh orang ada mami semangat ya papi semangat semangat semangat